Dilan membawa Chloe pergi ke sebuah apartemen di mana Clara berada. Sepanjang perjalanan Chloe hanya diam saja, dia terus memikirkan kejadian di kapal pesiar sebelumnya, tapi dia enggan bertanya pada Dilan. Saat sampai di apartemen bukannya mendapat sambutan hangat, tapi justru Chloe mendapat makian dari ibunya. Kenapa kau sangat bodoh? Teriak Rena yang membuat Chloe jadi memikirkan Gwen. Walaupun Gwen seorang mafia, tapi wanita itu bisa bersikap lemah lembut bahkan pada musuhnya sendiri sementara Rena yang notabene adalah ibu kandungnya. Aku lelah, ucap Chloe yang masuk ke dalam satu kamar yang entah itu kamar siapa. Dia ingin memikirkan langkah selanjutnya. Sementara Dilan sendiri hanya menginginkan chat yang mana membuat Clara kesal setengah mati. Jadi kau akan membawa chat pergi? Tanya Clara dengan gusar. Tujuanmu menghancurkan Juvel dan suaminya bukan? Kau akan mendapatkannya jadi aku akan membawa chat pergi. Sahut Dilan yang mengemasi barang-barang chat yang dia belikan. Aku juga sudah membantu membawa adikmu kembali. Kau tidak boleh membawa chat pergi? Lalu bagaimana denganku? Clara masih berusaha mencegah. Seharusnya kau menikahiku. Dilan terkekeh. Aku hanya ingin bersama anakku. Setelah berkata seperti itu, Dilan pergi membawa chat yang tidak bisa dicegah oleh Clara karena Dilan tidak akan segan-segan membunuh Clara kalau wanita itu melawan. Di sisi lain, seorang gadis mungil tengah memandangi jendela rumah sakit sambil terus memikirkan kejadian yang dialaminya. Dia mengingat jika lelaki yang dia harapkan menolongnya justru menembaknya sampai jatuh ke lautan. Awalnya dia kecewa tapi setelah mengetahui jika semua itu adalah rencana untuk melindunginya, gadis itu jadi merindukan sosok lelaki yang dia cintai. Julian Panggil Irene dengan lelehan air mata. Ya, Irene selamat. Saat Irene tertembak dan jatuh, Zak sudah menunggu di dalam air untuk menyelamatkan Irene. Zak membawa Irene ke rumah sakit supaya peluru yang ada di dada gadis itu cepat dikeluarkan. Dan disitulah Irene sekarang berbaring setelah sadar dari tidur panjangnya. Tak lama atensi Irene teralihkan karena mendengar pintu ruangan dia dirawat terbuka. Zak datang dan buru-buru meminta Irene untuk mengganti bajunya. Apa kita akan bertemu dengan Julian? Tanya Irene kemudian. Hanya aku yang bertemu Julian, jawab Zak yang memberikan sebuah amplop besar pada Irene. Ada sejumlah uang di dalam dan juga identitas baru untukmu. Maksudnya apa? Tanya Irene yang tidak mengerti. Kau bisa memulai hidup barumu Irene, Julian melepasmu. Jelas Zak yang membuat Irene tidak percaya. Tapi aku ingin bersama Julian, ucap Irene sambil membuang amplop besar di tangannya. Kami seorang mafia, hidup bersama kami akan dipenuhi bahaya jadi melepasmu adalah jalan satu-satunya untuk melindungimu, jelas Zak yang membawakan Irene tas kecil berisi keperluan gadis itu. Semoga berhasil, Irene. Zak berpamitan pergi karena dia harus bergabung bersama Trevor dan yang lainnya. Tapi sebelum dia pergi, Zak sempat memberikan sepucuk surat yang Julian tulis untuk Irene. Irene segera membuka surat itu dan berusaha membacanya. Irene, kau harus tahu kisah putri duyung versiku dan kau harus percaya padaku. Putri duyung tidak mati dan menjadi buih di lautan tapi putri duyung justru menjadi kuat dan hidup mandiri. Dia menemukan jalan hidupnya yang baru dan berbahagia. Irene langsung memeluk surat dari Julian sambil menangis. Padahal putri duyung ingin jadi petani lobak. Zak kembali bergabung bersama yang lainnya, dia mencari Trevor tapi tidak menemukan keberadaan bosnya. Di mana, bos? Tanya Zak pada Neil. Neil menghela nafasnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bagaimana Juvel dan Julian yang telah membohongi Trevor dan sekarang mereka menjadi terpecah belah. Cekah! Ronan menyerang kita dari dalam. Decak Zak kesal. Ya, dia tahu tidak bisa mengalahkan kita. Satu-satunya cara membuat kita terpecah belah seperti ini, keluh Neil. Sekarang bos Trevor di mana? Tanya Zak kemudian. Apa aku harus menjawabnya? Jawab Neil dengan ketus seharusnya Zak tahu di mana Trevor berada. Zak kembali berdecak. Semoga Juvel tidak kenapa-kenapa. Kita harus menyelamatkan seria baru kita bisa membantu Juvel terang Neil sambil menunjuk ruangan Julian berada. Lebih baik kau bicara pada pangeran patah hati itu. Zak menemui Julian yang saat ini tengah frustasi karena memikirkan keadaan keluarganya. Saat melihat Zak datang, Julian langsung menanyakan keadaan Irene. Irene baik-baik saja jadi jangan khawatir, ucap Zak yang membuat Julian bernafas lega. Julian kemudian berdiri dan memasang rompi anti peluru di tubuhnya. Dia mengambil senjatanya dan memberi instruksi pada Zak. Jangan membuang waktu lagi, kita akan menyelamatkan seria dengan sisa anak buah yang ada. Mereka berdua keluar di mana Neil sudah mengumpulkan anak buah yang tersisa. Para anak buah yang dibebaskan Juvel mengambil seluruh harta yang ada di markas jadi mereka langsung menghilang, jelas Neil. Julian mengeratkan gigi gerahamnya, Julian bisa saja melacak mereka karena semua anggota Black Mamba mempunyai tato yang sama. Tapi dia sekarang berpihak pada Juvel jadi lelaki itu membiarkan para anak buah yang dibebaskan adiknya. Kita harus menyusun strategi supaya tidak salah langkah. Perintah Julian kemudian. Keiner merasa tidak tenang berada di kantor, dia terus memikirkan keadaan istrinya. Keiner meninggalkan Juvel dengan keadaan demam. Apa istriku sudah bangun? Tanya Keiner pada kepala pelayan di mansionnya melalui panggilan telepon. Belum bangun tapi demamnya sudah turun. Tuan, lapor kepala pelayan. Terus laporkan keadaan istriku, aku akan mempercepat pekerjaanku. Keiner kemudian berdiri dan mendatangi ruangan lukas. Percepat rapat hari ini, aku mempunyai firasat buruk. Perintah Keiner. Firasat Keiner mungkin ada benarnya karena Trevor datang ke mansionnya dengan aura gelap. Trevor datang dengan pedang dark blood, dia memenggal kepala bodi guat yang berjaga di mansion jika berani melawannya. Suara teriakan para pelayan membuat Juvel terjaga dari tidurnya. Juvel segera bangkit dan melihat apa yang terjadi di mansion. Dark, hentikan! Teriak Juvel saat melihat Trevor menebas kepala salah satu bodi guat Keiner yang melawan. Trevor menatap Juvel dan mendekati putrinya itu, Trevor mengarahkan pedangnya ke perut Juvel yang membuat Juvel tidak berani bergerak. Bayi itu bukan bayimu, cepat gugurkan. Trevor berkata dengan suara beratnya yang membuat Juvel duduk bersimpu. Bayi ini tidak bersalah, dad. Hukum saja aku. Juvel berusaha memohon ampun. Kau menghancurkan semuanya, Juvel. Ucap Trevor dengan kekecewaan yang nyata. Kau membohongiku dan menghancurkan rumahmu sendiri. Ah, aku lupa. Kau tidak mau jadi bagian dari keluargamu. Juvel meremas bajunya sendiri dengan lelehan air mata. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak mau menjadi mafia. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Darahmu adalah darah mafia. Trevor semakin kecewa dengan putrinya. Kau tahu hal yang paling menyakitkan dari semua yang kau lakukan? Rasa sakit karena keluargamu tidak percaya padamu. Kau, Julian bahkan momimu tidak percaya padaku. Keiner mendapat laporan jika Trevor yang datang ke mansion dengan membabi buta. Beruntung Keiner mempercepat rapatnya jadi dia langsung kembali ke mansion ditemani oleh Lucas. Beberapa bodi guat kehilangan nyawa mereka karena melawan mertua Anda, Tuan, lapor Lucas saat dalam perjalanan. Keiner hanya bisa mengusap wajahnya kasar, dia tahu benar betapa gilanya Trevor. Naikkan kecepatan mobil. Perintah Keiner tapi sayangnya jalanan sedang macet. Keiner lebih memilih keluar dari mobil dan berlari mencari kendaraan bermotor. Dia akan membayar berapapun asal dia bisa segera sampai mansion. Entah yang menjadi prioritas Keiner sekarang juvel atau bayinya, yang jelas dia ingin menyelamatkan istri dan bayinya. Sekitar setengah jam berlalu, akhirnya Keiner sampai di mansion, dia bisa melihat darah berceceran di halaman mansion dan kepala bodi guat yang dipenggal Trevor sebelumnya. Oh God! Keiner semakin berlari dan masuk ke dalam mansion. Di dalam, Trevor terus memaksa juvel untuk ikut dengannya tapi juvel tidak mau ikut, gadis itu kukuh tidak mau pergi. Awalnya aku dan Keiner memang hanya menikah karena perjanjian yang kami buat tapi sekarang berbeda, dad. Aku mencintai ayah dari bayi yang aku kandung. Juvel berusaha meyakinkan Trevor. Kau pikir aku percaya setelah kebohongan besar yang kau lakukan? Trevor terus berusaha menyeret juvel dengan menarik tangannya. Sakit, dad. Lepaskan aku. Ucap juvel penuh permohonan tapi Trevor seakan tidak mendengar rintihan putrinya. Keiner yang baru masuk dan melihat itu semua menjadi emosi. Lepaskan istriku. Teriaknya. Keiner berusaha melepaskan juvel dari cengkraman mertuanya sendiri tapi Trevor langsung menodongkan pedangnya di leher Keiner. Kau menipuku. Kau hanya memanfaatkan tubuh putriku untuk mengandung bayimu. Trevor menekan pedangnya yang membuat leher Keiner tergores dan berdarah. Kau harus mati. Trevor sepertinya tidak main-main kali ini. Keiner berusaha melawan dengan menendang perut Trevor kemudian membawa juvel berlari keluar dari mansion. Dadimu memang gila, juvel. Keluh Keiner sambil berlari dengan menggandeng tangan istrinya. Ini semua salahku, Keiner. Aku harus pergi atau Daddy akan membunuh bayimu. Juvel berusaha mengimbangi langkah Keiner walaupun kepalanya berkunang-kunang karena dia belum sembuh total dari demamnya. Trevor mengejar anak dan juga menantunya, dia mengeluarkan pistol dari balik jas yang dia pakai kemudian menembak di selah kaki juvel dan Keiner. Door. Juvel dan Keiner langsung berhenti, mereka membalik badan mereka dan melihat Trevor dengan wajah yang merah padam. Dad, stop. Juvel memegangi perutnya yang keram. Keiner yang melihat itu menjadi panik, dia memegangi istrinya lalu menatap tajam ke arah Trevor. Apa kau mau membunuh darah dagingmu sendiri? Keiner menjadi geram tak terkendali dan melawan mertuanya. Memang bayi ini berawal dari kesalahan tapi bayinya ada di rahim Juvel itu artinya bayinya adalah cucumu. Aku tidak bisa menampik jika bayinya adalah bayi mafia. Juvel tersentak dan melihat ke arah suaminya, Keiner biasanya tidak mau menyebut bayinya seperti itu. Keiner. Juvel memeluk Keiner untuk meminta perlindungan. Trevor miris melihat itu karena Juvel lebih memilih orang asing seperti Keiner dibandingkan dia sebagai ayahnya. Belum cukup sampai di situ, di detik itu juga Trevor melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada segerombolan penunggang kuda mendekat ke arah mereka, mata Trevor membulat saat sadar jika Gwen salah satu penunggang kuda itu. Rupanya Gwen meminta bantuan kakaknya yang seorang bangsawan untuk membantunya menghentikan tindakan Trevor. Cukup, Trey. Kau membahayakan kandungan Juvel. Ucap Gwen yang berada di atas kuda. Eric sang kakak menatap Iba pada Trevor. Hei adik Ipar, apa yang kau lakukan? Gwen turun dari kuda kemudian mendekati Juvel yang masih berada di pelukan Keiner. Momi membelamu bukan berarti membenarkan apa yang telah kau lakukan. Sekarang ikut Momi, ucap Gwen tegas yang membuat Juvel tidak bisa berkata-kata. Keiner tentu tidak terima jika istrinya dibawa pergi. Mom, biarkan Juvel bersamaku. Gwen memicinkan matanya pada Keiner. Lepaskan putriku. Kita semua harus berpisah dan merenungkan kesalahan masing-masing. Gwen mencoba membimbing Juvel yang wajahnya semakin memucat. Kau harus segera diperiksa ke dokter. Kita akan tinggal sementara waktu di mansion Eric sampai keadaan kembali tenang. Sementara Eric sendiri berusaha mendekati Trevor dan membuat emosi adik Iparnya itu meredah. Aku tahu apa yang kau rasakan, itulah yang aku rasakan bertahun-tahun pada orangtuaku dulu. Karena musuh kita adalah keluarga kita sendiri, ucap Eric dengan menepuk pundak Trevor. Aku akan mengurus Gwen dan Juvel. Saat kau sudah tenang, pintu mansion ku terbuka lebar untukmu. Kemudian Eric membawa Gwen dan Juvel pergi dari mansion Keiner. Ada sebuah mobil limusin menanti Juvel untuk membawa gadis itu ke rumah sakit dulu untuk memeriksa kandungan. Ditambah ada sebuah truk besar untuk membawa kuda-kuda Eric pergi dari sana. Kini tertinggal Trevor dan Keiner yang memandangi mobil-mobil Eric pergi. Lantas kuda-kuda itu untuk apa? Tanya Keiner dengan gelengan kepala. Itu supaya terlihat keren, bodoh. Sahut Trevor dengan ketus, sepertinya dia sudah mulai menguasai dirinya. Aku menyebutnya mempersulit diri, ucap Keiner dengan helaan nafas. Dia mencoba mengalihkan pikirannya karena benar kata Gwen, dia harus berpisah sementara dengan istrinya sampai suasana menjadi kondusif. Keiner melirik ke arah Trevor yang masih bergeming di tempatnya, matanya fokus melihat tangan Trevor yang gemetaran memegang pedangnya. Tak lama pedang itu terjatuh yang membuat Keiner ingin membantu mertuanya, tapi justru Keiner mendapat sorot mata tajam dari Trevor. Berani kau memegang pedangku, aku akan benar-benar memotong tanganmu. Ketus Trevor dengan mengambil pedangnya kembali. Trevor meninggalkan mansion Keiner dengan berjalan kaki. Seharusnya momi mertua memberi satu kudanya untuk daddy mertua. Gerutu Keiner sambil memegangi lehernya yang terluka. Keiner duduk di kursi kayu yang berada di halaman mansion dan sedetik kemudian Lucas datang setelah menembus kemacetan. Tuan! Lucas panik melihat leher Keiner yang terluka. Aku tidak apa-apa, kau urus mayat bodi guat yang dihabisi oleh mertuaku. Beri kompensasi yang besar pada keluarga mereka. Perintah Keiner kemudian. Trevor menuju ke sebuah pemakaman, di mana kakek dan ayahnya dimakamkan. Wilson dan Noah Makan Wilson dan Noah saling berdekatan, Trevor berdiri di antara dua makam itu kemudian dia menancapkan pedangnya dan bersimpuh. Trevor tertunduk dengan tangan yang bertumpu pada pedangnya. Apa kalian pernah merasakan apa yang aku alami? Tanya Trevor dengan mata berkaca-kaca. Pedang kalian yang terasa berat? Rintik hujan mulai turun di pemakaman, tapi Trevor tetap bersimpu dengan mata terus menatap makam Wilson dan Noah. Sampai Trevor merasakan ada sebuah payung yang melindunginya dari hujan berada di atas kepalanya. Trevor langsung menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita tua tersenyum padanya. Valet! Mom! Panggil Trevor yang langsung berdiri. Trevor bingung kenapa Valet berada di pemakaman seharusnya Valet berada di rumah singgahnya. Setelah kematian Noah, Valet memang lebih memilih tinggal di rumah singgah daripada hidup bersama Trevor yang sering berpindah-pindah tempat. Pedangmu sudah mulai terasa berat? Tanya Valet kemudian.